Baru-baru ini, endang muliana ayah Lesti Kejora menjadi sorotan usai masa lalunya sebelum dikenal sebagai ayah pedandu termahal tanah air terkuat ke media sosial. Ia ternyata pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga art-artis senior cantik papan atas. Lantas, siapakah dia? Langsung scroll artikelnya di bawah ini. Ayah Lesti Kejora, endang muliana belakangan ini menjadi sorotan publik usai tampil dalam salah satu channel Youtube. Dalam channel tersebut, endang membongkar masa lalunya jauh sebelum dikenal sebagai ayah pedandu termahal tanah air. Ia mengaku dulu sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga art, seorang artis cantik papan atas yakni Tamara Blazinski. Endang muliana bekerja sebagai tukang kebun Tamara pada 1982 di Bandung, Jawa Barat. Ayah Lesti Kejora bekerja menjadi art Tamara saat bencana gunung galunggum terjadi. Dia itu masa lalu saya di tahun 82-1982. Waktu ada bencana galunggum saya sudah mulai bekerja sama orang manado pensiunan jenderal. Kalau nggak salah nah keponakannya itu Tamara Blazinski, kata endang muliana dikutip dari Youtube Vlog Berita. Selama menjadi art Tamara Blazinski, endang muliana sering menghabiskan waktu bermain bersama seperti bermain badminton. Ayah Lesti Kejora itu bekerja sebagai bawahan Tamara selama 6 tahun. Dan sama Tamara pernah main badminton. Karena ada sepukunya juga suka main badminton sama saya, sambung endang muliana. Kini, endang muliana menjadi ayah pedang dut tanah air dengan bayaran termahal di antara penyanyi lainnya. Diketahui Lesti Kejora mendapat bayaran sekitar 350 juta rupiah sekali manggung. Hal ini dibongkar Lesti Kejora saat hadir dalam acara off air pernikahan di daerah Cilegon. Kalau di Cilegon kemarin 350 juta rupiah yakak bonus Rizky Bilar di luar daerah beda harga kayanya, isi keterangan video tersebut. 350 rupiah bersih kak, biaya band privat khusus dari tim Lesti dan biaya yang lain-lain ditanggung yang punya hajatan. Sambungnya, Wey. Terima kasih telah menonton!